Jadi sampai tulisan raport anak-anak Ahmadiyah Di sekolah gitu kan teman-teman nanya-nanya lebih kayak kamu tuh Ahmadiyah ya? Kenapa sih yang lain sebenarnya ya harus adil saya bilang Raport anak-anak Hindu atau raport anak-anak Kristen atau raport anak-anak Buddha misalnya kan Kenapa sih? Apa anak kami aja yang digini kan? Terus lebih nanya ke pribadi gitu nanya lebih dalam gitu Kayak jadi aku tuh kayak kok ditanya-tanya gini ya secara tiba-tiba Oh ya nggak apa-apa Inilah tempat Meriam tinggal atau tempat kami tinggal ya Maaf berantakan agak inilah Apa Pak suka duka tinggal disini? Kalau suka duka ya Sukanya dulu deh apa nih? Senangnya tinggal disini? Kalau ya senang sih nggak ada senang ya Ya duk apa sukanya nggak ada ya Malah lebih banyak apa ya Duka, luka yang banyak disini Nama saya Pak Syahidin Tinggal di Asrama Transito Kelurahan Pejanggi Ya kemudian ke depan Tidak lagi tinggal di pengungsian lagi Kehidupan jemaah Ahmadiyah di pengungsian Transito Nusa Tenggara Barat Belum banyak berubah Di wilayah seluas setengah hektare ini Mereka berbagi kehidupan dengan sesama Ahmadiyah Rata-rata mereka diungsikan kesini pada 2006 Termasuk keluarga Syahidin Ia terpaksa tinggal di Transito Yang mulanya jadi tempat penampungan transmigran Setelah rumahnya lenyap dibakar Dan hartanya di jarah warga Kalau saya ya mungkin diantara teman-teman yang lain Mungkin saya yang paling sering dibakar, dirusak, diusir Sudah delapan kali saya dirusak Rumah saya dibakar, diratakan Dulu saya di Lombok Utara ya di KLU Nah pada waktu itu ada anggota atau ada teman saya Yang meninggal satu Itu karena dibacok ya Dibacok, istrinya juga dibacok pada waktu itu Sehingga pelakunya atau yang membacok Sampai saat ini tidak pernah disentuh oleh hukum Atau sudah habis harta diambil kan Jadi ngambilnya itu di depan kita jalan begitu saja ya Jadi seolah-olah tidak punya malu, tidak punya pikiran Dan dia pikul apa yang dibawah itu Pikul dari depan kita Di depan kita dipikul Itu dia bawah punya kita Apa dia bawah di pikul Sudah biarkan pada waktu itu Persekusi yang dialami Syahidin Jadi hal yang terus berulang Khususnya di NTB Intensitasnya makin tinggi Kala pada 1980 Majelis Ulama Indonesia merilis fatwa sesat terhadap Ahmadiyah Ahmadiyah makin terpojok Saat fatwa itu diperkuat lagi pada 2005 MUI menyebut Ahmadiyah merupakan aliran sesat Menyesatkan dan sudah keluar dari Islam Sejak itu konflik antara Jemaah Ahmadiyah dengan warga terus terjadi Pernah saya pulang ke tempat itu Atau ke tempat rumah yang dibakar itu ya Memang pada waktu itu rumah saya belum begitu parah pada waktu itu Tapi pada waktu itu saya perbaiki Masih Kusel pintu Kusel jendela masih ada pada waktu itu Jadi sementara saya tutup pakai terplek dulu Tetapi baru satu minggu Waktu itu saya pulang Memang sih teman-teman Sudah ada yang pulang Ada yang satu bulan Di sana ada yang sudah Dua bulan Di sana Terus saya belakangan Tapi tiba-tiba lagi ada Penyerangan Atau dirusak Betul-betul dirusak total rumah pada waktu itu Diratakan Setelah yang kedua kalinya Apa yang kami selamatkan Hanya anak dan pakaian yang melekat di badan saja Yang kami selamatkan pada waktu itu Yang penting selamat Anak-anak kita Saya bilang sama mamanya Hidup di pengungsian tidaklah mudah Sebab kondisi di transito pun jauh dari kata layak Atap asbes banyak yang bolong Ruangan satu dan lainnya Hanya dipisah triplet Serta lima kamar mandi umum Yang mesti dipakai bergantian Oleh 127 jiwa Data Save the Children Indonesia Mendapati Setidaknya ada 35 kakak Jemaah Ahmadiyah di transito Syahidin pernah meminta pemerintah Untuk memindahkannya dari transito Janji menyediakan rusun dan pulau pun Keluar dari mulut pejabat Sayang Sampai sekarang Hal itu tak terwujud Pernah mau dijanjikan Semacam pulau Sampai kami itu datang ke sana Untuk melihat pulau itu Ingat saya waktu itu Ongkos nyebrangnya 250 Ongkos nyebrangnya ke pulau itu Betul saya keliling-keliling kan Pulau itu Mau ditempatkan di sini Kita terima saja bagaimana Mekanisme pemerintah ini nanti Tapi semuanya itu hanya wacana Tidak ada Tidak ada Untuk Apa Kelanjutannya Nah mau ditawarkan Mau ditaruh di rumah sunsun Mau ditaruh di rumah sunsun Tapi kami Di rumah sunsun itu Ya seolah-olah apa ya Tidak meresihkan permasalahan Tidak meresihkan permasalahan ya Seolah-olah Membungkus Membungkus Permasalahan ini Jadi kami tidak mau Jadi pernah Pernah saya minta Dalam arti mau dialokasikan Kemana misalnya kan Jadi Semua itu hanya wacana Tidak ada yang terrealisasi ya Contoh misalnya Mau dialokasikan Ke setiap lingkungan Misalnya Sekian kakak Di lingkungan A Misalnya sekian kakak Lingkungan B Sekian kakak Terus lingkungan C Sekian kakak Jadi kami pada waktu Oh ya silahkan Kami nerima Silahkan saja Yang penting Jangan mengusik Urusan kami Dengan Allah Ta'ala Mariam anak syahidin Juga berkisah soal dukanya Tinggal di transito Ia sering mengalami Pengusiran ketika Sedang bermain Dengan anak-anak yang lain Karena dibilang Ini mungkin Tanah pemerintah Jadi kayak Ketika kita lagi main Anak-anak sini Lagi main Nanti Tiba-tiba Suka ada Teman-teman yang Dari luar sini Pengen main juga Tapi secaranya itu Kita diusir Mereka tuh bilang Udah sana Kamu kan tadi Udah main Tapi kita bilang Ya udah kita main Barang aja Tapi mereka Nggak mau Nggak mau katanya Dia bilang Ini juga bukan Tanahmu Ini tanah pemerintah Jadi kami tinggal Di sini itu Terpaksa Bukan Kemua sendiri Atau Pernah Bercita-cita Tidak pernah Terusir dari kampung Halaman Alami rentetan diskriminasi Bahkan Hingga kesang anak Apa yang membuat Syahidim kekeh Menjadi seorang Ahmadiyah Saya sampai Sampai delapan kali Diusir Di jarah Harta kami Karena tidak ada Yang saya temukan Apa yang diucapkan Sama mereka Harta sampai sekian Sapi saya sudah Sekian ekor Saya biarkan dia Tanah sampai sekarang Berapa hektare Lombok Utara itu Saya biarkan dia Kenapa Tidak ada yang saya temukan Apa yang diucapkan Di luar itu Bicara soal Ahmadiyah Memang tak jauh-jauh Dari label aliran sesat Setidaknya Begitu sejauh ini Namun Satu yang kerap terlupakan Dan sekaligus Menjadi harapan Bagi para Ahmadiyah Bahwa mereka manusia Dan ingin diperlakukan Selayaknya manusia Walaupun ada Misalnya yang Ini sama Apa Anak saya Terutama anak saya Oh iya Anak Ahmadiyah Nah itu dia bilang Oh iya kenapa Bilang anak saya Kenapa anda bilang Eh anak Hindu Eh anak Kristen Kenapa sih saya ajak Itu juga Dijawab sama Anak saya Begitu kan Jadi sampai Di Apa ya Oh anak Ahmadiyah Begini-begini Oh kalau mau Apa Kalau mau Bicara masalah itu Nanti Ngomong sama ayah saya Itu dia bilang Anak saya Jadi Itulah Begitulah Anaknya Kan peristiwa Yang pernah kami alami Sudah berbagai macam Cara lah Apa Kami ini Di Semacam diskriminasi Gitu Kami ini Mau selesai Mau Seperti Warga negara Indonesia Lebih-lebih Di Lombok ini Seperti Saudara-saudara kami Yang di Lombok ini Diperlakukan Sama Itu yang kami Maukan Kalau aku sih Kalau ada di posisi Kayak gitu Lebih Kayak sedih Kok aku ditanya-tanyain Kayak gini Kita itu sama Loh Selamat menikmati Selamat menikmati